oke langsung saja dari permintaan teman-teman bagaimana cara membuat mold atau cetakan dari silicon rubber ini bahan-bahannya sudah kita siapkan semua ini adalah bahan dari silicon rubber sendiri banyak sekali jenisnya kita pakai yang paling bagus yang paling bagus adalah RTV 52 harganya pun lumayan mahal kemudian kesediakan kelas plastik untuk mengaduk adukannya suka-suka teman-teman mau pakai apa yang ketiganya adalah katalis katalis itu biasanya dia dijual per set dengan silikonnya nah usahakan teman-teman ini minta katalis yang warna biru itu nanti buat barometer silikon itu sudah teraduk rata atau belum kan ada dua ada dua warna biru sama bening kalau bening dia tidak bisa buat barometer silikon ini sudah teraduk rata atau belum tapi kalau biru silikonnya sudah berwarna biru semua otomatis sudah merata dan ini sama juga isinya adalah katalis hanya saja buat menghindari tumpahan lalu ini langsung dituang ke gelas otomatis dia melebir kemana-mana makanya kita pindahin ke fotol yang lebih efisien lebih kecil eh kita langsung aja belajar kita praktekin kita ingin membuat cetakan aksesoris sangkar ini masternya setelahnya bisa menggunakan bahan apa aja bisa bisa menggunakan patung bisa menggunakan lilin bisa menggunakan eh kayu-kayu kukiran sesuai selera teman-teman ini yang sudah kita siapkan kotakannya ini bebas bisa menggunakan kardus bisa menggunakan triplek bisa pula menggunakan partisi ini sudah kita tempel was bisa menggunakan double tip menggunakan lem ini pun sama sudah kita tempel secara penempelannya ya teman-teman siapkan dulu kotaknya kita sesuai ukuran masteran yang ingin di cetak kemudian kita tempel di sini menggunakan kita menggunakan lem ya kalau teman-teman bebas menggunakan double tip bisa menggunakan lakban bisa kita pakai lem aja yang taktis ya kasih taruh disini ya hati-hati sisi-sisinya jangan sampai menempel ke kotakan ini nanti kalau nempel dia otomatis si silikon dia pocor ya ya tempel oke dua-duanya dua nempel paham kan ini buat menghindari kalau si masteran itu ringan kalau nggak ditempel pas silikon itu dituang dia akan naik ke angkat naik ke atas jadi kalau ditempel walaupun si masterannya itu ringan ya nggak bakalan kedorong ke atas ini walaupun ini sudah masterannya berat tapi buat menghindari dia naik ke atas kita tetep tempel eh ini remnya kita segirkan dulu tuh ambil gasnya kita buka silikon rubbernya oke di teman-teman kalau di belajar di channel saya Insya Allah bisa nah ini bentuknya silikon yang paling bagus eh kita mau nyetakkan ini dulu ke semua tiga-tinganya nanti kita cetak cuman kita ini dulu kita tuangin sini sesuai kebutuhan masteran yang akan dicetak kental ya di silikon yang paling bagus jadi dia teksturnya kenyal keras jadi dipakai berulang-ulang kali dia nggak bakalan sobek eh itu kita pakai katalis ini yang warna biru pocok dulu supaya warnanya itu merata eh nih katalis ini sudah kita pindahkan ke botol ini yang di dalam botol ini sama-sama sama yang di dalam botol kaca ini cuman kita pindahkan saja tempatnya supaya enggak pas dituang dianggap sama-sama lebar kemana-mana eh ini sama aja isinya eh Tuhan kita kocok dulu pernah tadi kocok hati kalau terlalu banyak dia akan menerasi gelasnya jadi hati-hati dikit-dikit aja kocok dulu pernah tadi tadiảm her celui di sale kayaknya kurang warna birunya nah ini fungsinya ketika teman-teman memilih katalis warna biru karena ada dua warna warna bening ini kan tadi kan silikonya warna putih dan ketika sudah berwarna biru berarti si katalis sudah menyampur beda cerita dengan katalis yang warna bening tetap warna putih ininya si silikonya jadi kita gak tahu katalis ini sudah menyatu sempurna atau belum jadi pilihlah yang warna biru oke langsung kita tuang jangan lama-lama oke ini akhirnya kita tuangkan silikonnya ketika cetakan ini sampai kering butuh waktu sekitar 24 jam tuh jadi sebelum ini benar-benar perlahan silikonnya itu jangan sampai dibuka nanti yang ada ini semuanya hancur jadi makin lama dia makin bagus karena si gelembung-gelembung udara ini dia naik semua ke atas jadi nanti pas hasil cetakan resinnya itu sempurna gak bolong-bolong kita tusukin ini gelembung-gelembung udara ini supaya semuanya keluar selamat menikmati 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 si resin jadi hasilnya akan keras, bisa dipakai untuk aksesoris kalau bisa ya ini dipakai untuk aksesoris standar bulu kalau teman-teman di rumah kalau nanti belajar dengan pengetahuan resin bisa di aplikasikan buat kerajinan tangan yang lainnya kemudahan tutorial ini bermanfaat buat semuanya nah ini dia ini hasilnya kita tinggal mencetak dengan adonan resin tersebut pokoknya ikutin terus tutorialnya hari ini kita belajar bareng-bareng insyaallah kita bisa kasih semuanya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua buat maklumat semuanya salam ya 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 Terima kasih telah menonton!